Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan Vicky Prasdyo? Saya ingat labilisasi ekonomi dan lain-lainnya, begitu statusisasi. Nah ya, pria yang dikenal dengan istilah statusisasi tadi ya. Ini adalah hari ini ia telah dibebaskan setelah mendekam 1,5 tahun di penjara karena kasus penipuan. Wow, baru berjalan selangkah ini keluar dari penjara, Vicky statusisasi begitu ya. Kita menyebutnya kembali ditangkap. Ini kenapa ada apa? Kembali masuk ke lapas bulak kapal Bekasi Timur. Ya, Ibu Nda Vicky tidak terima anaknya kembali ditangkap polisi sehingga kericuhan antara keluarga dan pihak kepolisian tak terhindarkan. Vicky dilaporkan oleh Abu Attaher, seorang warga Bekasi atas dugaan keterangan palsu dalam akta dan pemalsuan surat-surat. Selain Vicky, ayah Vicky yang bernama Hermanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Vicky sendiri, itu memalsukan tanda tangan kepada Abu Attaher, seakan-akan bahwa Abu Attaher sudah memberikan hak untuk menjual belikan tanah tersebut.